Intro Wakil Bupati Cianjur Haji Hermansu Hermann bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Pahlawan ke-73 tanggal 10 November 2018 di halaman Pendopo Kabupaten Cianjur Dalam sambutannya Wakil Bupati membacakan Sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia Peringatan Hari Pahlawan mengingatkan kita pada keberanian, semangat, patang menyerah serta pengorbanan tanpa pambe para pahlawan dan suhada bangsa yang telah gugur menahulu kita yang telah mewariskan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga berdiri kokoh sampai saat ini dan untuk selamanya Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pahlawan berjalan dengan lancar dan aman dengan dihadiri oleh Jejaran ASN Pemerintah Kabupaten Cianjur TNI, PORI Pelajar juga hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Kasdim 0608 Cianjur Jejaran Tinggi Pores Cianjur LVRI, para Kepala UPD dan tamu undangan Saya mengucapkan terima kasih kepada para pahlawan dan peteraan yang telah mengabdikan dirinya untuk negara bangsa dan negara Indonesia Mudah-mudahan penerus kita ke depan khususnya para pemuda bisa mencontoh para pahlawan sehingga Indonesia membutuhkan pemuda-pemuda yang cerdas, beriman, bertakwa untuk membajukan negara-negara Indonesia Serta inilah kita butuhkan pembangunan Cianjur yang lebih maju dan agamis Alhamdulillah upacara hari ini dalam rangka upacara 10 Nobukari yaitu Hari Pahlawan berjalan dengan cukup bagus, aman, tertip, lancar Tidak ada hal-hal yang di luar bukaan kita Kemudian harapan dari upacara ini dilaksanakan adalah dalam rangka untuk mengenang arwah para pahlawan Di mana pahlawan pada saat itu berjuang mati-matian untuk mempertahankan negara kesatuan Rupi Kira-Kirisya Hari pahlawan tahun ini cukup bermakra bagi kami sebagai anggota DPRD Karena kemungkinan ini peringatan Hari pahlawan yang terakhir bagi periode kami Menjabat sebagai anggota Dewan, ututnya di DPRD Kabupaten Cianjur Dan tema Hari pahlawan saat ini tahun ini yaitu semangat pahlawan di dadaknya Jadi kami sebagai generasi penerus, bahkan ini gerasi-gerasi mendatang Spirit dari para pahlawan ini harus tetap kita pupuk untuk kemajuan bangsa kita Sebagai regenerasi dari yang terdahulu, kita memegang amanah Apa dikatakannya, lanjutkan perjuangan Saya selaku regenerasi, tentunya amanah itu kita pegang Walaupun rambutku sudah putih, kulitku sudah menggerut, ajal pun sudah tiba Tetapi perjuangan kami tidak surut, anak hujan, tidak panas Tetapi tetap berjuang untuk kejayaan negara NKM Terima kasih